Ini adalah Suzuki XL7, bukan R3, tepatnya XL7 Beta, tengah-tengah. Karena XL7 memiliki 3 versi berbeda, yakni Zeta, Beta, dan Alpha. Kali ini kita review tipis-tipis dulu unit baru ini, dan berapa sih harga pasar yang our auto pasang. Jangan skip videonya dan jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya untuk update konten kita. Kasih jempolnya atas, dan komentar yang positif agar kami tetap semangat update kontennya. Di akhir tahun ini banyak dari berbagai perusahaan otomotif mengeluarkan unit baru dan memamerkan produk barunya. Namun, pilihan konsumen pada mobil bekas juga tidak kalah, karena harganya sudah miring. Nah, kali ini di power auto hadir unit keluaran tahun 2020, yaitu Suzuki XL7. Mungkin banyak yang belum tahu masuk ke segmen mana ini XL7. Pihak Suzuki sendiri mengklaim jika XL7 ini masuk ke dalam segmen medium SUV. Jika ditelisik pasar medium SUV di Indonesia, maka mobil ini akan bersaing dengan Wuling Almas, Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, dan lain-lain. Mantap ya, memang XL7 ini bertipe medium SUV, karena pihak Suzuki memang menyebutnya seperti itu. Jika melihat dimensinya, Suzuki XL7 ini memiliki dimensi panjang 4,4 meter, lebar 1,7 meter, dan tinggi 1,7 meter. Mobil yang menggunakan platform serupa dengan Suzuki R3 ini memiliki lingkarban 2,7 meter. Jika dibandingkan dengan lawan-lawannya, XL7 memang masuk ke dalam kategori dimensi yang cukup compact, kendati sama dengan R3, tapi tampilan dan spesifikasinya cukup berbeda antara XL7 dengan R3 yang sudah ada. Di bagian depan, kapasitas 7 penumpang ini memiliki grill dengan paduan warna hitam doff dan chrome yang memanjang dari sisi kiri hingga kanan. Di bagian bawah, bumper depan juga ada garnish berkelir silver. Bumper depan juga sudah tersedia fog lamp. Lampu depan dari XL7 juga sudah mengadopsi lampu LED dengan DRL berwarna putih. Cukup kekinian. Lampu ini sudah tersemat fitur auto on. Lanjut di bagian samping, terdapat spion yang sudah terdapat lampu sen yang bisa membantu visibilitas berkendara bagi penumpang lain. Spion ini juga tersedia dengan fitur pelipat elektronik untuk varian alpha dan beta. Yang ini varian beta ya. Lanjut, di bagian atas fender juga terdapat aksen lubang palsu yang menambah penampilan XL7 menjadi lebih sporty. Handle pintunya sudah memakai chrome untuk peta, kalau yang Zeta belum. Untuk bagian velgnya sudah memakai ukuran 16 inch yang dibalut dengan ukuran ban 195 per 60. Ban cadangan yang disediakan oleh Suzuki menggunakan ukuran 195 per 60. Bagian belakang Suzuki XL7, jika dilihat, sekilas memang lebih mirip dengan buritan milik Suzuki R3. Hanya saja bumper belakang bagian bawah dan pintu belakang sedikit berbeda, karena bertabur aksen chrome. Lampu bagian belakang menggunakan paduan LED dengan jalur varian alpha dan beta. Yang ini beta, sedangkan untuk bumper dengan garnish chrome, hanya tersedia untuk varian alpha saja. Yang ini beta. Bagian bumper belakang, samping juga terdapat reflektor, atau yang kita sebut sebagai mata kucing. Jika melihat bagian dalam, memang tak ada bedanya dengan interior Suzuki R3. Tapi, perbedaannya ada pada tekstur jok yang punya desain berbeda antara R3 biasa dan R3 Sport. Bagian dashboard sama seperti R3, dengan pengaturan AC yang sudah digital di bagian tengah. Salah satu yang cukup menjadi pembeda adalah fitur Smart E-Mirror, yang hanya tersedia pada varian alpha. Bedanya, jika pada Suzuki R3, pada belajian dashboardnya dipadukan dengan aksen kayu. Pada XL7, memakai paduan karbon. Untuk mesin, benar-benar sama dengan mesin yang digunakan pada R3 dan Suzuki Jimny. XL7 ini memiliki mesin K15B dengan kapasitas mesin 1500 cc. 4 silinder bertenaga 102,7 hp dengan torsi 138 Nm. Mesin ini ditawarkan dalam dua pilihan transmisi, yakni manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Yang ini otomatis, otomatik ya. Sebagai salah satu mobil yang digunakan untuk jarak jauh, XL7 mampu menggendong bahan bakar sebanyak 45 liter. Sedangkan kapasitas bagasinya sendiri mencapai 803 liter jika kursi baris kedua juga diratakan. 4 silinder bertenaga Mobil ini juga memiliki dua airbag yang terdapat pada bagian depan, sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi pengendara dan penumpang depan. Struktur bodi juga terbuat dari NVA dan Tech Body. Kedua fitur ini memungkinkan sasis lebih senyap dan mampu meredam kerusakan parah pada saat mobil sedang mengalami kecelakaan atau tabrakan. Sehingga sasis mampu memberikan keamanan pada penumpang di dalam kabin. Mobil ini sudah dibekali dengan Electronic Brake Distribution yang mampu menjaga mobil menjadi Oversteer dan Understeer. Selain itu, rem dari XL7 juga sudah memakai ABS, sehingga tak perlu khawatir melakukan pengereman. Masih ada ISP yang bisa mencegah Oversteer dan Understeer pada saat mobil sedang melaju di tikungan. Fitur keamanan lain adalah alarm, parkir sensor, dan lampu rem tambahan di bagian pintu belakang atas. Fitur-fitur ini membuat XL7 diklaim menjadi medium SUV yang terjangkau. Kondisi XL7 di Power Auto Sudah kita amati dari beberapa sudut yang kita tangkap bahwa Suzuki XL7 ini masih oke dengan kondisi yang benar-benar terawat. Dan yang lebih spesial lagi, unit ini berada di kilometer 18.664. Langka dan kondisi yang masih sangat segar. Kali ini kita bahas harga dari Suzuki XL7. Untuk harga XL7 ini kita buka dengan harga cash nilai Rp220 juta. Masih bisa nego. Untuk harga terbaiknya, bisa didiskusikan langsung ke showroom ya. Bagi yang ingin tahu harga kreditnya, ini kita buka dengan angsuran Rp2 jutaan. Yaitu Rp2 juta Rp6 juta dengan cicilan 5 tahun. DP-nya Rp122 juta. Oke, sekian kita ulas mengenai XL7 mulai dari spesifikasinya hingga harganya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan datang langsung ke showroom kami, Power Auto, dengan alamat Ocean Park BSD Jalan Balawan 1000, unit K16K18, Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang, Selatan. Bisa langsung klik deskripsinya untuk link alamat Power Auto. Untuk nomor salesnya, bisa hubungi di deskripsi. Tinggal coba saja. Sekian, cheers! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!